Muuuung 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 Sianggu Hey, shh Ssh Sabar ya Hihihi Terima kasih telah menonton! 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 juga waktu survei ada ngeliat cewek dari kejauhan kecil terus tiba-tiba nggak gedein atau makanan pakong gede cepet gitu ya sama saya itu oh sama kakak ini oh kakak itu kenapa nggak cerita kamu saya turun pas lihat ada peton jadi jangkung karena temui itu ke atas bukan ke samping saritan gitu sama ada apa sih satu lagi ada satu lagi kejadian katanya di sebelah-sebelah tetangganya te memelihara ke binatang terus katanya binatangnya sempat lancat ke sini dan ketika dicari mau naik tiba-tiba lihat sosok itu kejadiannya Mas Redoy pas udah kosong atau dulu-dulu oke ya udah ini bagi tim bertiga kita pembagiannya timnya gimana Pertek udah empat bagi lagi apa saya cuman biar kamu ada aksinya aja lalu jadi dibagi tim dari jurnalisa satu tersebut oke Niko bersama Angga siap Bang Jeffrey sama aku go oke guys tanpa bahasa basi mendingan langsung eksplorasi karena sesuatu bisa dibilang pasti biar ngejadi masih ada bukti jadi nggak enggak basi jangan lupa apa subscribe comment dan like kita ajak-ajak tempat ini selamat menikmati untungnya aku tuh kemarin sempat-sempat ikut survei sama Mas Redo sama Pak RT terus ini jadi ini cerita sedikit lah ya biar kita tahu sejarah tempatnya kosong memang lumayanlah nggak terlalu lama sebenarnya tapi yang kita tahu pemilik tempat ini Mas Redo itu udah pindah rumah udah cukup lama tapi ini setelah kosong beroperasi sebagai pabrik sepatu katanya ada pabrik sepatu ya rumah itu banyak sepatu banyak kayak cetakan-cetakan gitu ya lo apa ya kalau yang aku bilang tadi kalau sekalas dari luar memang nggak terlalu gimana-gimana ya Bang ya cuman pas kedalam aku aja kemarin kenapa ya ada ada yang nggak enak nih ada sepatu yang nggak enak gitu itu juga pas wajah seperti di sini pas kita awal itu kayak ada yang nyanyi di sini kan ya eh apa namanya nadanya yang kayak yang bersenandung biasa lah seberapa kali ngeliat ke arah sini ya ke arah sini oh memang kebayang masih posisi akar dari pohon mangga itu jadi ternyata akar tuh nggak dicabut full masih ada beberapa yang ketanam di bawah nah eh saya nggak tahu nih gimana kok bisa ada pohon mangga besar gitu sampai menembus ya ya kalau nggak salah kalau dulu malah nggak ditebang dibiarkan gitu ya udah dibiarkan aja menyatu gitu itu agak aneh ya tapi kalau untuk orang-orang jaman lu atau orang-orang jaman dulu ya biasanya kayak gitu dibiarkan-biarin gitu kan ada datang ini eh bukan kunti bukan ya kosher ini seperti orang biasa tapi dia ibu-ibu ibu-ibu ini masih bawahannya ya maksudnya ya belum terlalu yang rambut dipanjang segini putih semua cuma kayak Tiongho ya mungkin kelihatan agak-agak sipit dia duduk pas di belakang kameramen yang berada depan kita pas di sana coba kita coba tanya bang ya selamat malam aku ganggu nggak nggak ya iya ini kan kita datang kesini pengen cari tahu informasi mengenai rumah ini ibu saya manggilnya siapa nih ibu aja bukan atau Cici oh terserah nah oh ibu memang tinggal di area sini ini oh dulunya ya hmm bisa infokan ke saya nggak bu tangan ibu kesini kasih tahu ke saya apa yang terjadi dulunya terjadi kebakaran ya tapi agak jauh ya posisinya bu ya dari sini kenapa ibu ada di rumah ini ya tidak punya tempat tapi ibu kalau saya lihat areanya bukan dari sini jadi satu maaf ya bu ya satu keluarga ibu terbakar semua atau satu yang selamat ya semoga dapat tempat yang terbaik ya ibu ya untuk keluarganya ini saya sama teman-teman ini memang pengen tahu tentang sejarah rumah ini terus hal apa aja yang mungkin bisa ibu ceritakan teman-temannya siapa aja mungkin di sini ibu biar nanti saya dan teman-teman bisa ceritakan mencari ruh iya mencari ruh betul saya tahu kan bisa dapat informasinya dari ibu nggak apa-apa ibu terima kasih ibu ya iya terima kasih ibu terima kasih ibu ini jelas kelihatan ya ketika masuk ke kakang saya nggak tahu dulu beberapa tempat mungkin jauh dari sini itu terbakar kan ketika mau keluar ketutup kayak teralis jadi nggak bisa keluar hanya satu yang selamat karena memang kayaknya kalau saya lihat tadi pas kita ibunya nempelin tangan itu nggak bisa maksudnya dia di luar gitu posisnya jadi pas dia ngasih di sini ibunya tiba-tiba memang kayaknya sudah ketahan di sini kan ketahan di sini terus dia kayak cari memang betul saya cari tempat gitu maka yang pas itu nyampe di sini waktu memang masih ada pohon mangga tapi itu lama banget kayaknya ya mbak apa ya cara ngomongnya juga beda jadinya udah lama ah saya mulai persatangan nih mulai aduh kita bagus lah ini jadi biar tempat nggak sepi mas Rado ya oke ini ada satu lagi Bantu tu Bantu nih Bantu nih ternyik coba buang buang wang buang 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 Oke Tidak ada apa-apa Ini tempat kami Iya Kita tahu Jangan dikanggu Biar kami tenang disini Tidak ada yang berniat Berniat buruk Tapi Memang tempat ini Sudah milik seseorang Yang kamu injak itu tempat saya Iya Mas Ini rumah kami Ketika kamu injak Izin dulu Oke Berarti Jika tempat ini Ditempati lagi Harus izin dong Izin Tidak cuma satu orang ya Banyak disini Banyak Dan banyak cerita disini Kecuali pemiliknya Itu berniat dari kami Aku Ini Apa ya Sambilnya ini Seperti sosok Jin ya Bisa dibilang Yang memang Kalau mendengar cerita awal Si pohon ini tuh Banyak keruntutannya Maksudnya Tidak cuma satu sosok Itu rumah kami Dan itu bisa tumbuh lagi Iya Kami paham Kami tidak bermaksud buruk Tidak berusaha Mau berubah apapun disini Jangan diinjati Coba geser Sorry mas Ini tempat kami Iya Sorry ya Kita Kita Tidak tahu persisnya Ini dimana Posisinya Cuma Mas kalau kami Mengganggu Tapi maksudnya Tidak begitu Hati-hati Kau ya Iya Iya Mas ya Tapi Tepaham 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 Ini kayaknya Ini pusatnya Bang Saya tidak tahu Tadi Pas dia masuk Saya biarkan dia Berinteraksi Seperti apa yang dia Pengen Pengen Janggutnya Segala macam Sepertinya Sama yang Kakak Ngejelasin Kalau ini Bakal banyak Bukan hantu Yang hantu Juri jarian Kalau bahasa Jin lah Itu masuk Yang cukup lama Tadi Sambil mau Takut lah Ini Tempatnya Peace Kita mau Peace Sambil Terima kasih telah menonton 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 Oh Terima kasih telah menonton 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 saya ingin berjalan, mandi, matang ke dia matang saya bernama dia, nanti dia, kebocayaan dia seorang anak saya lupa mana? mana seorang anaknya? dimana? saya ingin saya matang ke dia saya ingin matang ke dia saya ingin matang ke dia seorang anak yang lain sangatlah anak kita ini sudah terlalu bener saya aduh satu tapi hankan aku relas saya akan melenapati anak kakaknya itu sangat datang DOA tahun saya lalu sayang anak beralih iya kira nama itu juga gak jalan segala banget he? he? as kia boleh lakainan kan baik cok tak aku inget pak wistok kuh mending gak cicing deh di walungan jadi dia mau lah erik deh siandain kiamannya diusit mending pindah ke walungan wah kan lo mau ngarak ah? he? lo mau ngarak? ayo bawa baturan orang ayo bawa baturan orang adek adek kemana? ha 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 kita bisa gak ada koreng koreng kita bisa lupa oh mau ngalah baturan orang lagi kita bisa kode di di ais uduh uduh di ais uduh uduh Aduh, kuduk omah. Oh, di gusur. 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 Mantap. Oh, di gusur. 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 Tapi gusur. Ya, kalau di ukuran buat mamat ma, biasanya teh. Yang gitu ma, masih gelisek si mamat ma, cuma kelemahannya susah jalan. Masih segitu mah, masih oke lah. Go, katanya. Lagi dengan rambut basahnya itu. Tapi pas, tadi dia diliatin sama si mamat, yang aku lihat, ya udah, para kutil lagi pada mandi, terus dia kayak, wah, banyak teman. Jadi, excited banget. Ada pada di sini lah. Ya, maksudnya ketika ini akan diaktifkan, khawatirnya jadi mengganggu orang jadi takut ke sini. Ya, kebetulan boleh dibawa si mamat mau. Ya, kenapa mau nggak? Ya, kalaupun jalannya kayak gini, tapi tetepnya serem. Ya, sih jalan apa? Digeser. Kayak patah gitu, padahnya kakinya. Ya, kebayang. Dan dia ceritain tadi tuh, dia jadi begitu, karena pusing karena sesuatu, loncat dari jembatan, yang diatau kakinya dulu, terus nggak bisa berenang. Ya, umum tinggalnya tuh. Dari. Dengan sengaja. Makanya sampai sekarang, masih gitu lah. Gila. Gila. Gila lagi kok, yang Iko mau tadi. Si Iko mah kudunu galak-galak. Gila. Kayaknya masih bagian dari dapur ya. Memanjang ke dalam gitu. Eh nggak, ini. Kayaknya pintu luar terus memanjang ke dalam. Udah pura-pura bersih, udah turuk latar gitu. Oke. Oke. Eh. Gue usah ditahan. Itu biasa aja. Mau apa cik? Lek penca ya mah. Yoh.. Sop. Mau apa cik? Uuuuuh.. Wuh.. Wuh.. Sampai saturan.. Aduh.. Balan banyak, nanti nggak ada. Muuhun MARY nggak, kita tadi ya kali nggak lihat, apa itu? kepengkeran kepengkeran gimana? gimana? tapi diajak kurang rencangan sebuah minyak yang dipanggil di mana biasa dianggul gitu bisa gak mohon saya alhamdulillah tidak bisa tidak bisa alhamdulillah tidak bisa tidak bisa tidak bisa saya pasti mohon dianggul mengadu sasaran amitan sepuh-sepuh oh itu banyak itu itu apa 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 mohon 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 abinadawidi nguriling sekedap beli kagang gue kagang pun oh oh mau mau sekedapan kagang 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 mohon diluhur memang kagang 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 kurang keberkut kagang percatatan kagang sering kagang 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 kejauhan kagang di semua tempat sih sama lah seperti yang pernah kita datangin pasti ada satu tetua atau karuhun yang udah lama disini dan biasanya mereka yang mengontrol yang ada disini nah yang barusan ini sosoknya ya bener kata Iko Jawa Rapisan dengan pakaian khas hitam-hitam tapi Alhamdulillah menyebut baik kita datang ngobrol juga santai banget dan beliau bilang gak perlu takut kalau mau dipakainya pake aja, coba aja ke atas banyak yang aneh-aneh tapi gak usah takut yang begitu juga hilang katanya berdoa maksudnya ini kondisinya pas banget kok bagian kita mau ke atas yang konon katanya lebih ramai di atas karena jarang di jamat kondisinya hujan dan tadi si Bilawetnya sempat mau bilang sebelum pergi tuh ngariuhan jadi pada berteduh karena di luar hujan harus cukup gede itu mungkin sesuatu yang aneh buat kalian juga buat saya juga aneh ketika hujan biasanya mereka yang ada tinggal di pohon itu pasti cari tempat atau kadang kebawa angin ke salah satu rumah yang kosong ataupun kadang di atap-atap rumah jadi kalau kalian ngerasain tiba-tiba di rumah lagi hujan tiba-tiba ada duduk-duduk kayak ada yang jalan kayak ada yang jalan itu kadang mereka berteduh dengan tidak sengaja seperti takut kehujanan padahal dia nggak ngerti masih kebawa tapi mungkin karena dia energi makhluk halus jadi kayak letoy kebawa angin ketakutan kehujanan kebasahan ada juga yang geser jadi penasaran sih di atas kayak gimana yaudah kita ke atas aja yaudah ada undangan dari sepuh tadi langsung ke atas langsung aja langsung direct aja ke atas langsung terus disiapkan kok abie juri-juri nah terus ayah sadana astagfirullahaladzim nggak ada yang bercanda bercanda juri ke situ dulu kok ini langsung hadap-hadapan sama tangga ya kan kalau hujan tuh kayak gini mereka berteduh ikut-ikutan apalagi ini lagi kosong kalau ada etap-etap kosong gini jadi diam-diamnya pada disini kunti lagi gimana sih ikut tuh masuk ke kunti gelai nasibat sin kau hujanan tiris tiris di baju matak tiris 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 eh eh nyawurah emang mereka basuhkan gitu basuh ha basuh tirahku dimpiluat ngiwohan basuh ada emang kiri emang 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 lah lagi buku salah sorangan tadi baju tu tu nyekot kemana nyekot kemana aku halus gitu bajuannya dicokot segala gitu ngabal yang ngabal yang halus eno siri 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 kayak baju wah emang kiyo bajuan mana itu halus ngabal yang beng gak ditukar-tukar gede jengsakawai nambat kelobaan datu iya tukar awuh sarwaweng ngihwahan gitu betah tuh dia mambuh mambuh cincin yu beres hujan ini tukar 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 nginjauan terima kasih meli cincin tukar tukar dengan toko meli apalagi dari baju ngerak terima waduh antur antur kak siahat ke eh tanggal orang waktu kemana eh cara minta antur kemana iya cokot iya saya ndak saya mau menyokot bajunya saya mau menyokot bajunya saya mau menyokot bajunya jadi kurang ditanyakan yg mencokot bajunya nya dicokot jenis ini jenis apakah ini mencokot kecokot itu ayam licin ya, mau ngomong tidak maaf mau ngomong, mau ngomong, mau ngomong, mau ngomong itu mana perwakilan gitu, ngomong, mau ngomong, mau ngomong jadi ini turunnya satu, yang lain-lainnya di atas pengen ikut-ikutan ngobrol karena mereka tuh seneng kalau bisa berinteraksi kayak gini termasuk kayak barusan cerita soal bajunya nggak ada kemana terus minta bantuan bajunya biar balik lagi yang lainnya juga sebenarnya pengen ngomong, tapi kok yang buat saya lebih penasaran kalau dia bener ada yang ngambil bajunya sah sebenarnya bukan urusan kita, cuman buat apa gitu biasanya katanya ada sosok lebih besar di depan yang ngambilin baju mereka yang penasaran sih itu, geser aja nah kita geser lagi ke area yang sebelahnya nggak terlalu jauh dari tempat tadi tadi ada pertanyaan juga kok dari Mas Doy bisa nggak diceritain sejarah singkatnya jaman dulunya nanti kita cari tahu ada nggak sepuh yang bisa dijak ngomong soal itu kita masuk dulu tapi susah, itu harus kameramen duluan kok yang punya rumah nggak masuk kuncinya Mas iya, itu yang punya rumah dulu nggak, cobain nggak cobain nggak marum jaman mudala iya naunya iya lalai menurutnya ah lalai iya iya lalu yang kemungkinan masih ikut ke jaman belanda jaman dulu dimana kita pernah tahu oh di Bandung itu pernah ada tragedi Bandung Lautan Api yang daerah yang terkena imbasnya ke sini tapi sebenernya daerah sini nggak ya Mas Doy yang agak depan tuh yang dibakar-bakar di depan situ makanya saya ngobrol tadi Mas Doy wujud kamu teh Saha saya ngeliat ada sesuatu ketika ya itu jaman dulu mah orang-orang tua kita dulu sangat mengerti bagaimana memposisikan rumah supaya berdiri aman mencegah segala macemnya biasanya menanam sesuatu kok itu mungkin Iko lihat juga ketika awal datang yang sebenernya beliau sudah ada beliau selama di sini ya kenapa beliau memidiamkan ada yang begini-begini ya keretanya dipakai sementara kalau sudah dipakai mah beliau yang akan sangat mengurusi ini lagi apalagi yang pakai keturunan dari wujud tapi abel yang ngobrol terima kasih 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 gue dari badai desian, manawi, ayah, pesan badai heria senang kalau rasa nunjukkan dia, banget ayo, ready pak mohon aduh, aku gimana nolos mohon 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 nolos mohon 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 ada di jurung luang ngarah beres deh nolos nolos mohon nolos 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 anu nolos alam baktos mohon pon ya mereka-mereka ini yang biasanya udah lama dinyal disini apalagi ya zaman kita sepuh-sepuh dulu melakukan sesuatu supaya ada yang jagalah apalah gitu macem-macem ya itu yang berakibat ketika ada seseorang yang mau berbuat jahat kadang atau mau melakukan sesuatu di rumah akan nampak sesuatu yang membuat mereka takut padahal sebenarnya caranya mereka untuk melindungi rumah ya kurang lebih seperti itu aman sih enak kan sejauh ini rumah teh maksudnya yang mengganggu mungkin juga dari luar-luar tadi yang beliau bilang karena pas jujur pas mau masuk aku gak takut gak takut itu secara lukma pas masuk ya rumah kosong pasti gimana gitu tapi rasanya gak terlalu gimana ya yang biasanya pas masuk teh udah kayak pusing atau tadi pas gogo aja insyaallah aman kita geser lagi ke gak geser kita lempar belum selesai oh belum maaf 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 kita geser ke tim kakak sama kangja ya kan leper saja ke mereka ya pas kita sudah selesai berkomunikasi dengan orang tua itu penting itu penting dulu kunti-kuntinya bagi mereka lagi jadi kita belum ke bagian ke atas ya masih di bawah selama yang lain eksplorasi kita nunggu di bawah ngobrol-ngobrol terus sempat kita ada komunikasi juga dengan yang lain juga ya saya masih penasaran sama yang pertama masuk yang tadinya kunti eh tiba-tiba berubah jadi makhluk berbulu lebat nah seperti itu ini tuh kayaknya yang memang kenapa ya gitu terus dia tiba-tiba masuk tuh gak jelas juga ya kita masih gak tau kayaknya ada sesuatu kak seperti kayak dia oh nyari sesuatu cuman kan akhirnya Kakong sempat nge-blank gitu kan pokoknya itu itu tuh kenapa ya bisa kayak kayak itu mah sumpah kayak ketarik kayak gitu kayak biasanya bisa ketahan masih coba bisa kontrol ini kayak ketarik mau coba keluar awalnya agak susah cuma kayak bang 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 kayak dalam itu masih kayak udah ngomong sebenernya tapi kayak gak keluar nah itu kalau misalnya sumpah sudah mau ke apa ngikut itu tuh kerasnya gitu ya kakong ya ketarik ya los jangan sampai los lah itu ya kayak gitu-gitu ini aja di belakang tapi ini tuh sebenernya bang bahaya kita agamuh sini dikit ya soalnya biar aman agak geser ya takut juga sambil move kita coba ngomong lagi usia itu tenang aja kita bisa sambil jalan guys terbang nah itu yang matuh aku tuh suka bingung karena kalau dia masuk itu sebenernya dia yang ngejaga tapi kan kita tetap harus menghargai nah ini tuh kalau masalah yang ada yang ngintip itu ya jadi yang si hewannya kabur itu nah disini pas kita masukkan ternyata tadi barusan lebih dari dua sih kelihatan ya sekelebatan putih bukan ngintip sekelebatan putih ya memang kayak di atas ya kepalanya aja muncul gitu nongol terus tadi barusan pas pertama kali datang di deket warna tadi yang terbangkara situ ini kayaknya tempat ini kan paling sering tempat nongkrongnya mis disini nih air ngocor itu apa dia berdiri disini ya mungkin orang yang cerita warga disini yang apa yang ketika naik cari hewan peliharaan itu si sosoknya kayak berdiri disini beri disini berdiri yang ngeliatin ya sosok kunti lah ya seperti itu biasanya kalau kunti ya gitu kan ya suka ngikut eh kalau misalnya di nih tarik deh terus jangan salah bang jadi ketika bisa ini gak tidak man suggesti atau kayak mau rubah pemikiran kalian ya itu tuh kayak hewan-hewan yang aneh kadang itu bisa jadi mainan yang mereka gitu ketika mungkin hilang atau mengarahnya kesini ya bisa jadi dimainin bisa jadi bisa jadi gitu jadi berarti jangan melihara hewan yang aneh aneh jadi kita kalau aku melihara apaya saya melihara tuyuk sih tapi masih kecil belum gede belum gede ya dikasih makan gak selalu kesini belum menghasilkan uang sih masih training ya tapi bang aku pengen masuk kesini gimana tuh cara masuknya buka pintu coba gimana bang buka pintu itu bismillah gak ada gagal ini bang kayak ini ya kayak buka hadiah itu langsung ini ya langsung tadi aku maksudnya aku ikutin tuh gitu masuk ke saya ayo kita masuk aja yuk kita aja gak usah kameramen kesini nah pas disitu ya nah dibawa apa pojokan kanan dikit kanan agak di zone sedikit nah itu itu tempat dia sekarang itu masih berdiri posisinya masih berdiri kurus rambutnya panjang lurus putih juga coba kita masuk aja jangan jahit lah tuh lagi apa ini teh penahun ya congkok ya lagi bonger kecil nih kayaknya oh ini bukan miski ya itu kayak beda lagi nih kayaknya saya baru pertama ngeliatnya kayak gini ya jadi orang kungkuk banget kayak gini kepalanya itu bulet terus disini ada tanduk tanduk mulutnya manusia mulut atasnya ini mancung taring semua terus ini kurus tapi pas tangannya lebar jaranya ya gini posisinya dia ini bukan duduk ya tapi memang begitu posisinya jalan gitu biasanya makhluk-makhluk seperti ini sabar ya ini kamu yang suka ngintip-ngintipin ya suka ngeliat-ngeliat ya yang siapa penghuni disini manusia yang ada disini suka kamu ngintipin yang kamu tampakin kamu ya bukan urusan kamu tapi kayaknya saya yakin ini nih makhluknya ini jenisnya kayak sebangsa siluman ya maksudnya ya jin juga kan tapi kelas siluman juga ini pengen apa tapi ceritanya saya bingung ngasihnya apa biasanya kamu dikasih apa biasanya dikasih apa satu binatang oh itu makanan kamu yang gak ada disini tidak ada yang mengasih itu ya zamannya sudah lain penghuni nya juga sudah lain tuan kamu sudah gak ada yang majikan kamu sudah gak ada artinya kamu terjebak disini ya itu gak ada lagi disini semuanya tidak ada yang berurusan dengan memelihara jin disini kamu terjebak disini udah lama disini ya ini agak susah ya diajak komunikasinya ditanya minta minta apa saya pikir sate tadi hewan satu oh sate sate dandrik olah jauh-jauh sombong ya eh juri eh udah keluar ya kamu tidak bisa kasih tau oh sakit ya itu berat juga aslinya dia sakit ya oh itu mah aneh itu mah berat ya nariknya jadi aneh ya jadi makhluk saya ngeliat makhluk ini itu mungkin baru pertama kali saya ngeliat disini eh eh kebayang gak aneh dong eh tau sih kan satu tau kayak gak sate tadi dia bilang satu 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 saya mau bilang lima ya satu ribu dua ribu tiga biru ah salah abdi kalah gak dapat apa-apa nomor sama saya ketemakan deh manggung di luar kita cari yang lebih gede katanya abis lagi selamat menikmati gue akhiratnya udah metong belum mati dulu ngolosot aja, beret-beret udah gue akhiratnya ya gue akhiratnya masih hidup tapi itu bergeraknya tenang guys hei, hulu, hirup gaun jeng digoyang-goyang segala kaget gue teh jeng digoyang-goyang segala kamu ngomong gue tinggalin tadi oke ini jengkungnya enggak gaya 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 mingg gaya 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 heee heee gaya 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 Hai Oke The lega gerona kumaha John Oh Sini gue Ohuhu huu huu kegurung patut ya hehehe ngamuk tuh masih ngamuk Hai allohy jadi bukit gede lo panjang suka makan minyak ayam ini bagus langsung jadi jadi merengkak gitu oh bener bisa anggis ampun ampun siap ke-2 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 kurang mau di sini menikah like ngasih ya tambah anjung kayak itu deh panjangnya panjangnya ini nggak pasti ulang halus halus kunti telah bersih dari matasih halus halus dikot panen kunti hari ini gila nih kalau mau beli PO aja ya kalau biasanya mamat yang panen kunti sekarang Niko yang pasti di sini malen aja si itu Ujung jadi kasus kunti-kunti nonton dulu aja pesan sebelumnya klik lagi ternyata guys bisa-bisa gini ribu juga ya sulit adet ya ya udah gimana gimana kesimpulannya abang-abang iya beberapa trik kalau kita dapat sebuah kerumahan kan biasanya kita nyari rumah kadang yang dapet yang udah kosong gitu ya atau kita punya aset yang lama nggak ditinggalin dan akhirnya kita mau tinggalin lagi apa sih langkah yang harus kita lakukan ketika kita mau ngisi lagi rumah itu oke eh langkah pertama ya kalau menurut saya ya udah pasti ketika semua sudah di beresin sudah layak huni syukuran atau membaca doa terlebih dahulu bisa dengan mengundang apa anak yatim biatu atau saudara semuanya syukuran dulu nah bukti syukuran ini bentuk syukur atas nikmat Tuhan punya tempat tinggal yang baru atau hunian baru nah dari syukuran itu biasanya akan membuka sendiri dalam artian ya manusia-manusia ya bangsa itu eh mereka sendiri gitu jadi ada barrier nya disana lalu apakah ya intinya semoga kalian dapat apa ya ada pelajaran ya semoga kita bisa memberikan pelajaran tidak hanya hiburan gitu tontonan dan tuntunan bener tontonan dan tuntunan yang jelek-jeleknya dibuang aja yang bagus-bagusnya diambil apapun yang terjadi simple lah semoga menghibur kalian ya yes anggap aja hiburan fun aja oke abimanya pamit langgana perwana pamit Jeffrey pamit Niko pamit tonton terus jurnal Risa jangan lupa subscribe comment and like Assalamualaikum Assalamualaikum Sampai jumpa Lupa apa harus di luar loh kita sekarang berada di kota batu kota wisata jadi semua orang rata-rata kalau udah ke Malang pasti menyempatkan waktu untuk liburan atau main-main ke kota wisata batu selamat menikmati terima kasih